Hai Arumda ini nih Halo sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Udawal kali ini kita mau masak ayam ungkep tetapi kali ini saya ditemani oleh istri tercinta Bunda Indri Oke Bunda di sini sini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Indri saya istrinya udah awal saya kali ini akan apa bikin resep bumbu ungkep ayam seperti biasa tanpa ada yang dirahasiakan sama sekali kalau kata udah awal karena bahan dan alat-alatnya udah siap kita mulai let's go let's go oh iya let's go hahaha oke oke bandar 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 silahkan ini kita udah punya ayam jantan ayam pejantan ayam pejantan bisa juga pakai ayam kampung sama ayam ayam boiler biasa ini kita pakai tiga ekor ayam ya tiga ekor ayam ini udah dipotong jadi empat nih empat nih kayak gini ini tiga tiga ekor udah saya buang kepala sama cakarnya karena kita nggak memakai ya ini kira-kira berat ayam satu kilo ya satu kilo 1,1 ya kita beli yang hidup terus kita potong sendiri kaki sama kepalanya nggak kita pakai oke ada pun bumbu-bumbu yang kita pergunakan ini untuk mendetilnya nih apa komposisi sama beratnya ada di deskripsi box ini kita ada kemiri ada kemiri ada merica ada tumbar bawang merah bawang putih kunyit jahe laos atau lengkuas terus ini ada daun salam daun serai oh ya ini ini penyedap ya ini opsional sih sebetulnya tergantung selera kita ya ada garam ada garam ada bumbu kaldu ada penyedap ada air ada air ya kalau yang mau bisa pakai MSG oke lanjutkan siap semangat oke oke pertama-tama kita ini ya kita masukkan ini siapkan dulu blendernya kita masukkan ini taruh dulu sini ya biar gampang ini kita masukkan bawang merah bawang merah kita campur semua aja bawang putih ini untuk takarannya nanti ditalu di deskripsi box ya ini ada jahe laos kunyit sama ini apa kemiri ini kalau yang ini kita pisahkan nanti kita geprek aja kalau ini apa serai kita masukkan kita tambahkan air ini kita airnya disesuaikan aja oke ini berapa ini 1 liter kira-kira ini saya pakai berapa ya entar oke oh ini cuma 200 200 milis ya oke nanti kita tambah juga kalau begitu masuk ke kompor oke kita blender ya oke ini udah saya blender kita siapkan panci ini harus pakai tangan ya eh cuci dulu tangan nah oke ini saya udah apa cuci tangan nggak biasa kalau pakai sarung tangan rasanya ada yang ganjel ini udah cuci tangannya tuh masih basah kita masukkan bumbu bumbu ungkapnya biar tambah meresap nggak apa-apa udah cuci tangan kan bebas toh yang penting steril oke kita nih kita lumuri biar lebih enak biar lebih enak biasa saya masak juga pakai tangan nggak pakai sarung-sarungan oh juga nineteen perbincang semua serta oke mungkin kita tambahkan air jangan ke buang-buang sayang ya ini WHY sih teman-teman suaranya kurang- kurang Hai łbym daging Ee nih aku kurang kerasa nih tuh mantap oke kita masukkan daun salam dua lembar pokoknya ini nanti resepnya ada di deskripsi di bawah video ini oke ini tadi satu liter air ya kita tambah untuk ini kan eh kita pakainya ayam jantan kalau ayam jantan itu sekira-kira 15 15 menitan Oke kita nyalakan apinya tadi udah masuk bawah salam terus kita sekarang masukkan serai hai 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 ganggu terus udah awalnya nih kita masukkan ini kita rebus selama 15 menit kita tambahkan garam dulu garamnya kita kasih di kira-kira aja ya ini ada yang kalau presto itu cuma sebentar aja presto cuma tujuh menit aja udah mateng kita mau yang ini aja ini santu sedok makan dulu kita kasih garam ini satu setengah aja lah soalnya ini 15 menit ini nanti kita rebus satu satu enggak kita lihat 15 menit dulu aja ini berarti 2 sendok makan garam ini pakai macin dikit aja lah kita kebiasaan masak pakai macin generasi macin ya kalau yang nggak suka nggak usah pakai macin nggak apa-apa soalnya ayam sebetulnya udah gurih sih terus ini kita pakai apa nih kaldu bubuk kaldu bubuknya kita kasih satu enak makan biar enak biar gurih sekarang yang kurang gerak dulu ya ya bentar belum biasa masih belajar nanti kalau udah biasa kan kencang kayak udah awal kita out cek ya ini tadi airnya satu liter air ini sampai terendam nah ini oke ini ayam ungkep ini biasanya orang yang apa jual penyetan bisa nggak harus ayam jantan kalau buat dijual juga bisa nanti kalau udah di apa ungkep bisa di apa namanya tuh dipakung ini bisa buat kalau udah diungkep ini bisa buat digoreng penyetan terus buat ayam bakar juga bisa kalau udah diungkep bisa juga eh apa bisa ayam goreng keremes ayam goreng keremes nanti kita coba bikin ayam goreng keremes ya ini juga kalau yang buat apa jualan bubur kuahnya bisa dipakai juga buat kuah bubur oke kita tunggu 15 menit oke kita ini ya biar semua karena bumbu kita bolak balik oke ini ayamnya udah kita rebus selama 15 menit nih timernya udah bunyi ya tuh udah 15 menit ini udah udah empuk kita matikan api kita matikan api timernya kita matikan juga ini kalau udah matang gini sebisa mungkin jangan di angkat dulu dibiarin terendam di airnya biar bumbunya menyerap selama kira-kira kalau pengen cepet dimasak itu minimal eh sekiranya dua jam atau tiga jam kita biarkan dulu di dalam kuahnya oh iya masih demam panggung dimaafkan jadi ini kita tunggu sampai dua sampai tiga jam aja biar bumbunya menyerap kalau udah menyerap boleh ditiriskan kita bisa pakum ini tahannya 4 sampai 5 hari kalau udah dingin kita masukkan plastik pakum kita pakum bisa buat stok makanan anak-anak di rumah bisa juga buat yang jual penyetan juga bisa udah harus yang ayam jantan ya kita ini bisa dengan ayam kampung atau apa ayam boiler biasa atau bebek pun bisa tapi mungkin kalau bebek itu agak lama rebusnya soalnya agak alat oke ya keras ini gimana udah selesai udah awal kita biarkan dulu oke silahkan harum deh hmm ini nih mantap oke 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 ini udah matang udah sempurna udah sempurna kurang lebih ya 15 sampai 20 menit oke oke salin dulu jangan disalin biar menyerap dulu bumbunya kalau mau dibiarkan dulu dibiarkan dulu aja oke sampai berapa lama didiamkan kalau biar menyerap biar bumbunya masuk itu kita biarkan 2 sampai 3 jam kalau pengen penggorengan agak cepat tapi kalau buat besok-besok itu lebih baik lagi bumbunya akan bakal menyerap lagi ke dagingnya itu sampai dalam ini dibiarkan kira-kira 3 jam ya di dalam bumbunya biar menyerap ke dalam ya ini kita tunggu baru nanti kita goreng mau bikin apa nanti Bunda mau bikin apa oh itu mau bongkar resep ayam goreng keremes buat anak-anak itu kan doyan kan ayam goreng keremes nanti kita bikin ayam goreng keremes dari ini tapi untuk video selanjutnya oke berikutnya oke sabar ini sabar oke oke ini eh ayam ungkep kita udah selesai kita salin kesini oh panas oke ini penampakan seperti ini ya enggak tuh masukinnya pakai tangan kemudian pakai tangan lagi oh iya nanti tangan saya melepuh udah awal ini kayak gini eeuh harum iya ini seperti ini Oke terima kasih Untuk yang sudah menonton video kita Sampai selesai Jangan lupa Dukungannya Subscribe, like, dan komen Yang positif ya Terima kasih Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah